Setelah tuntas menjalani pemusatan latihan secara intens selama 9 hari, 48 karateka Inkanas Bengkulu dibawah pembinaan Polda Bengkulu siap berlaga pada kejuaraan nasional karate Piala Kapolri yang digelar 26 hingga 28 Juli di Gorlaga Tangkas, Pakansari, Bogor, Jawa Barat. 48 karateka yang akan bertanding merupakan atlet terbaik hasil seleksi ketat di tingkat penggurus cabang Kabupaten Kota. Inkanas Bengkulu optimis raihan 5 mendali emas bisa tercapai pada kejuaraan nasional karate Piala Kapolri. Ini target yang kita harapkan dari minimal, maksimalnya kita bisa lebih. Rencananya insya Allah mudah-mudahan target minimal kita itu lemah 5 emas di Turamen Oven. Sedangkan festival kita berharap lebih dari yang tahun kemarin, karena tahun kemarin kita dapat emas di festival itu sebanyak 32. Dari 48 karateka yang akan berlaga, terdapat 7 atlet Polri yang akan turun pada kategori khusus anggota TNI Polri. Salah satunya ialah Bribda Aldia Juli Rahma. Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu ini tercatat juga merupakan atlet karateka Putri Bengkulu yang akan berlaga pada pod Aceh Subut mendatang. Untuk dari segi materi sudah diberikan oleh para pelatih, baik dari segi fisik, tetapi tidak teknik. Harapan saya di Kapolri pagi ini, terkhususnya saya adalah seorang anggota polri, saya berharap saya bisa untuk mendali kemas untuk Polda Bengkulu. Dengan latihan dan persiapan matang yang telah dilalui, para karateka Inkanas Bengkulu optimis dapat memberikan yang terbaik pada kejuaraan nasional karate Piala Kapolri.